Bacalah oleh kalian walaupun singkat, sedikit dari Al-Quran Sesibuk apapun dan sesakit apapun kita, bacalah yang mudah dari kita dari Al-Quran Bacalah dari Al-Quran walaupun yang mudah-mudah saja Artinya ketika keadaan ini adalah keadaan yang memungkinkan kita tidak bisa konsep membaca Al-Quran Ketika sakit, bekerja, berjuang, dan yang lainnya Tapi Allah masih menasihati kita, jangan lupa baca Al-Quran Maka tentu tidaklah hal ini diingatkan oleh Allah, ditekankan oleh Allah Padahal keadaan yang sangat berat itu, kecuali karena hal ini memiliki kemuliaan di dalam Al-Quran Maka jika ingin meraih kemuliaan dengan kondisi apapun yang kita hadapi Jangan pernah tinggalkan Al-Quran Selalulah bersama dengan Al-Quran Dan jadikan kaedah ini selalu berada di dalam benak kita Sesibuk apapun kita, langsung ingat ayat ini Bacalah walaupun sedikit dari Al-Quran Ambil lagi mushab Satu ayat yang bisa dibaca itu saja dulu Kemudian ketika bekerja, teringat lagi dengan ayat ini Ambil lagi mushab, baca lagi Kalau kita sudah punya hafalan, hafal baca apa yang kita sudah hafal Walaupun hanya satu ayat Setelah itu kita kerja lagi, menulis lagi Atau mengajar lagi Atau sedang baring sakit Istirahat, kemudian saat bangun Ingat lagi ayat ini Baca lagi satu ayat dari hafalan kita Atau mushab selalu berada di tangan kita Sehingga hari-hari kita Selalu bersama dengan Al-Quran Al-Quran Selamat menikmati Selamat menikmati